Hai Assalamualaikum Hei guys hari ini aku mau berbagi tips ya buat teman-teman yang pekerja gitu teruskan ini lagi musim penghujan suka banget kan itu apa namanya kehujanan padahal seragam kerja mau dipakai untuk esok harinya caranya gimana caranya itu yang pertama kita kita cuci ya cuci terus kita keringkan dengan mesin cuci tapi kan kalau pengering mesin cuci itu kan masih rada basah nah caranya yaitu dengan ini guys di setrika lagi guys nah ini kan masih ada apa tuh namanya nih kayak asap-asapnya ini ya berulang kali caranya kayak gitu ya guys ya tapi kalau misalnya kita punya seragam double gesia untuk kerja supaya apa yaitu untuk mengantisipasi ketika kita apa namanya kehujanan pada hari itu tapi kalau misalnya memang kita seragam kerjanya itu cuma satu mau nggak mau ya kita harus gunakan cara ini guys yaitu menyetrikannya setelah dimasukin di mesin pengering mesin cuci ya masih rada basah nah kita tinggal keringin lagi pakai ini guys atau di angin-anginin ya sampai kering kayak gitu jadi insyaallah bisa ya semoga membantu tips dari aku ini jadi ini musim penghujan kita bener ekstra ya kalau misalnya itu juga kita bisa itu guys apa namanya bawa pakaian ganti di tempat kerja supaya kalau misalnya kehujanan seragam kita masih aman karena dipakai untuk esok hari kayak gitu guys jadi memang buat pekerja itu emang apa ya kalau seragam itu mah kayak baju kesayangan ya biasanya enggak di laundry laundry sendiri kayak gitu terus juga emang harus ekstra waspada sih menjaga yang namanya seragam karena kan memang itu sebagai identitas kita di tempat kerja nggak sih nah ini kan jadi kering guys udah nggak keluar asapnya lagi kan karena ini udah kering nah dan siap untuk digunakan jadi ini pakai ini aja dengan tergantung juga kain ya lainnya itu tebel atau enggak kalau misalnya lainnya itu tebel ya kita bisa maksimal itunya terus kalau misalnya kayaknya tipis ya kita bisa sesuaikan ya kan disini ada tuh yang kain apa kain apa kayak gini ada nih kain wool terus katun terus linen dan lain sebagainya nilon dan lain sebagainya ya ini ada terus caranya juga biar nggak apa tuh namanya warnanya itu langsung pudar ini kita harus dibalik gas nyetrikanya itu harus dibalik pas seperti ini ya dibalik bukan di yang depannya itu tapi dibalik seperti ini ini untuk menjaga supaya Hai seragam kita tidak cepat pudar tetap baru nah kayak gini ya Hai terus kalau misalnya untuk atasan ya untuk rudung untuk rudung itu juga kita harus itu bisa diganti oleh kerudung lain dan jangan suka menggunakan peniti ya karena itu akan membekas terus merusak kain merusak tampilan sehingga itu suka meninggalkan bekas karat besi Hai jadi aku juga banyak banget ya kerudung yang dulunya karena masih kecil ya maksudnya itu belum paham Hai tentang cara merawat pakaian jadinya teh itu suka banget kerudung aku yang sekarang nggak bisa dipakai karena karena gara-gara-gara nya itu merusak penampilan guys karena apa karena ada gitu bekas Hai bekas karat besi gara-gara pakai peniti guys jadi mendingan itu dijahit ya dijahit kecil menggunakan benang yang serupa daripada menggunakan jarum pentul atau menggunakan peniti itu lebih aman dan lebih awet kayak gitu semoga membantu ya terima kasih sudah kering guys siap untuk digunakan Hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya Ya